Nah engine mountingnya, diakalin doang, diganjel waktu itu Ada perubahan katanya dia, dia bilang diganti, jangan diganjel Kalau pengen fix, yakin, kalau itu udah semua, tapi masih, yaudah gak ada pilihan lain Ya itu overhaul? Kan semuanya udah, faktor pendukung-pendukungnya Faktor pendukung aja itu ya, bener ya? Electrical dicek, udah, discan, udah, sikring-sikring kabel-kabel semuanya udah dicek, bagus Terus engine mountingnya udah, olimaticnya, elektronnya pas, olinya baru, semuanya udah, terus apalagi? Berarti kan memang komponen yang didalemnya udah usang Jadi kan sebenernya kalau sebelum, aduh dikit-dikit overhaul, berapa duit nih? Ya itu yang langkah-langkahnya tadi dulu, sebelum lo pusing kepala ngurusin biaya overhaul yang tadi dulu Tapi kalau yang tadi itu poin-poin itu dilakukan dan masih, ya mau gak mau Berarti bukan di situ masalahnya ya, itu overhaul Jadi ketika lo overhaul, lo udah fix ya om ya? Oh iya bener kok udah overhaul Memang udah harus overhaul Oke Oke selanjutnya, masih di Denkus Channel dengan gue Denny Kusaman dan Om Kamal, Bengkel Kafka Kita masih ngebahas tentang mobil second, mobil bekas Kita bacain komentar lagi temen-temen ya Dari Yenanik Yenanik Om Kamal ya, ada yang nanya nih om Bang mau nanya, saya dari Bali Saya punya Picanto 2008 Metric Bang Dulu nyentaknya keras banget di R dan D Lalu bawa ke bengkel terus di scan Tidak ada kelihatan masalahnya Echu aman Sikring aman Oli pas takarannya juga Ya udah Tapi sekarang masih jaduknya di DNRP Bang Tapi tidak keras Bang Ada solusinya Bang, mohon bantuannya Bang Overhaul Overhaul ya Di scan udah Semua udah tuh Nah jadi kalau misalnya udah Echu aman Sikring aman Nah udah di scan elektrikal Oli takarannya pas Udah di cek semua bagus Oli semuanya bagus Ya udah Gak ada lagi jawaban yang lain Overhaul udah Overhaul Mobilnya tahun 2008 2008 Metric Ya Picanto Picanto apa Innova? Picanto Saya punya Picanto 2008 Metric Bang Oh Picanto Picanto 2008 Metric Ya kan Dulu nyentaknya keras banget di R dan D Kayaknya kena ngue adik ke gua Pernah ke WK lu ya? Orang Bali Orang Bali? Oh udah ke WK lu Oh ya udah Pernah Gitu ya Gua dari Bali Mobilnya Picanto Nyentak Oke Ya gua bilang gitu Udah kalo udah Itu kan Yang di kerjain sama dia kan Udah gua kasih tau semua Oh gitu? Ya udah gua bilangin Ini 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 semua udah Agak berkurang kata dia Tapi masih Ya udah gua bilang kalo udah Elektrikalnya semua udah di cek bagus Terus Olimaticnya segala macemnya semua udah bagus Engine mounting gua suruh cek semuanya bagus Ya udah gak ada lagi Yang lain kecuali mekanikalnya Kan gitu Iya 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 kan Oke Kan semua faktor pendukungnya udah Semuanya bagus Gak ada masalah Dia sempet pernah bilang sama gua Kalo bener orang yang ini waktu WA ke gua ya Iya Dia pernah bilang ke gua Engine mountingnya waktu itu ada yang jebol Gua bilang ganti Oke Jadi diakalin Apa ini diakalin? Iya Engine mountingnya Oke Diakalin doang diganjel waktu itu Ada perubahan kata dia Haa Gua bilang diganti Jangan diganjel Oke Kalo pengen fix yakin Iya Kalo itu udah semua Tapi masih Ya udah gak ada pilihan lain Ya itu overhaul? Iya Oke Kan semuanya udah Iya iya Faktor pendukung-pendukungnya Faktor pendukung aja itu kan ya Iya Bener ya Elektrikal di cek udah Di scan udah Sikering-sikering Kabel-kabel semuanya udah di cek bagus Engine mountingnya udah Terus Apa Olimaticnya Udah Levelnya pas Terus olinya baru Iya Semuanya udah Terus apalagi Iya iya Berarti kan memang komponen yang didalemnya udah Iya Udah usang Oke Jadi kan sebenernya kalo sebelum Aduh dikit-dikit overall Berapa duit nih Ya itu yang hal-hal langkah-langkahnya tadi dulu Iya Sebelum lo Pusing kepala Ngurusin biaya overhaul Yang tadi dulu Tapi kalo yang tadi itu Poin-poin itu dilakukan dan masih Ya mau gak mau Ya mau gak mau Bukan disitu masalahnya ya Itu overhaul Betul Jadi ketika lo overhaul pun udah fix ya om ya Oh iya bener kok emang udah overhaul Memang udah harus overhaul gitu Oke Nah itu udah dibacain Komentarnya dan sudah dijawab oleh om Kamal Yanik Yanik ya sorry sorry Yanik 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 dari Bali Halo Bali Temen-temen dari Bali Apa kabar Cara baru beli mobil saat ini Cuma di Karsam Dan buat kalian yang mau thread in Gua sarankan kalian datang ke Karsam Karena disini ketersediaan mobilnya Banyak banget dari semua jenis mobil Dari tahun yang muda sampai dengan tahun yang tua Kalian tinggal pilih sesuai keinginan dan kebutuhan mobil impian kalian Tentunya harganya worth it terjangkau Dan yang paling penting yang paling gua suka adalah Dia garansi 1 tahun Dan juga inspeksinya sudah melewati 175 titik Dan kalo kalian udah pilih mobilnya dan ternyata Waduh kayaknya kurang suka nih Dalam waktu 5 hari Kalian bisa tukar uang kembali 100% Atau kalian bisa tukar dengan unit yang lain dalam waktu 5 hari Oke selanjutnya buat cek unit Cek harga Bikin janji appointment Langsung masuk ke link Karsam Udah gua contumin di deskripsi video ini Langsung klik kunjungi kepoin ke link Karsam Terima kasih yang udah nonton dari Bali Youtube Denkus Channel Di-share videonya temen-temen ke warga Bali Mudah-mudahan gua bisa ke Bali bikin konten disana Jadi kemarin gua sempet pengen ke Bali om Iya Nanti ada kejadian lucu nih Gua pakai Jimny Jimny gua Gua pengen ke Bali tiba-tiba pengen healing Gua pengen healing ke Bali Gua cuman Aduh galau nih gua ngering Gak aman-napan di mobil Gua voice note ke Om Kamal nih temen-temen Om, gua pengen ke Bali bawa Jimny Jimny gua GX Short tahun 2000 Ya kan Ya so far sih aman-aman aja Tapi perjalanan dari Jakarta ke Bali itu kan Ratusan kilo kan ya Ribuan Ribuan lah ya Ribuan kilo Dari sini ke Surabaya aja hampir seribu kan Hampir seribu Belum muter-muter di Bali Nah gua voice note ke Om Kamal Apa aja Ya lu bawa aja Den Ini ini Bukan banyak banget Dan finally alah hasil gua kagak jadi ke Bali Ya karena waktu juga sih ternyata Tapi itu udah fix om Tadinya gua mau ke Bali tuh pengen healing Dikasih saran sama Om Kamal Apa aja om kira-kira prepare gua nih Buat membawa kondisi mobil yang udah tua ini ke Bali Lu bawa ini aja Den Bawa ini itu dan banyak banget Dan gua belum nanti Jadi mudah-mudahan gua ada waktu bisa berkunjung ke Bali ya Ketemu temen-temen Gua sih pengennya kalo ke daerah nih temen-temen Biasanya gua suka bikin Story temen-temen Kadang gua pengen nih Misalnya gua ke suatu kota dimana Pulau Jawa Pulau Sumatra Atau Kalimantan Temen-temen boleh dong ke DM ke gua Kalo gua lagi posting di luar kota Gua pengen banget tuh bikin konten sama temen-temen Yang penonton gue Di luar kota itu Gua pengen banget sih ngobrol-ngobrol gitu kan Iya Yang lu yang suka komen Serau pasti Yang rajin komen Gua sebenernya pengen tuh Jadi temen-temen Perhatiin juga ya Di Instagram gua kalo gua bikin instastory Lagi di luar kota Terakhir gua ke Bukit Tinggi tuh Pengen juga tuh sebenernya gua Waktu pas di Bukit Tinggi Ada viewers yang biasa nonton gitu kan Gua pengen ngobrol sama viewers Denkus Channel Oke Om Kamal Jadi tadi pertanyaan dari Bali Masalah pikanto Sudah dibacain Yanik Yanik Oke selanjutnya Pertanyaan dari Dwi Budi Utomo nih Om Kamal Pertanyaannya adalah Bang Matic P-Shoot 408 2000 2.0 ya 2000 AL4 P-Shoot berapa? 408 408 Ya Diterusin dulu deh 2.0 ya Al4 Mesin getar saat masuk D dan R Seakan mobil manual di posisi Persneling 1 Kopling langsung diangkat tiba-tiba jadi mesin getar dan mati Gak pernah megang P-Shoot ih gak bisa ngomong gue Gitu ya P-Shoot ya Cuman kalo ngeliat ngitungnya dari mobil-mobil yang biasa gitu kayak mobil Jepang Ya paling dicek idlenya Idlenya dulu Itu kan otomatis kalo misalnya Apa ya kalo di mobil Jepang ISC Jadi kayak buat naikin langsam Jadi kan dia kalo dimasukin gede berturun ngedrop pastikan jadi ngegetar Terus blep mati gitu mobilnya otomatis kan Karena dia si idle Anggeplah idle up gitu ya Si idle up nya itu gak berfungsi dengan baik atau kotor macet mampet atau apapun itu Otomatis pasti kayak gitu Kayak mobil lu misalnya Jimny saat nyalain AC RPM nya ngedrop Berarti kan idle up nya gak fungsi Harusnya kan kalo dinyalain AC dia Kalo yang RPM ngedrop maksud lu gimana jeninya? Pas nyalain AC RPM ngedrop maksudnya gimana? Turun Masih tetep nyala? Nyala tapi turun ngedrop jadi kecil gitu Si gas gak ini dong? Bisa digas Oh tapi RPM nya doang? RPM nya aja ngedrop gitu turun Terus Nah itu paling coba dicek idlenya dulu Jangan dulu ke metik-metik Hmm gitu ya? Iya Cuman karena p-shoot gue bisa dibilang gak pernah megang Karena dia pernah megang 206 Dan masalahnya bukan yang kayak gitu Jadi bingung juga gue mau ngejelasin detailnya tuh gimana Karena kan beda mobil beda kan sistemnya Nah kalo di p-shoot itu namanya apa gue gak aku gitu paham juga Mungkin kalo mobilnya kesini gue bisa kali ya ngeliat ngeraba-raba gitu Iya 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 Tapi kalo misalnya kalo sekarang gue disuruh ngejelasin gue gak kebayang mesinnya Oke 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 Itu tadi mesin 40 402 408 Eh sorry 408 Gatau gue 408 Yang gue tau 406 406 ya? Iya iya Mesin getar saat masuk D dan R Kalau 4 sekutaran lalu gak tau gue Oke oke Apa ada tipe 408 kepen Gotta2 ama ya Gue tau 406 sih Tapi mungkin ada kali ya Ada kali ya? iya gak tau, gue gak begitu ngerti juga selanjutnya tapi lu kalo misalnya dia dateng masih lu coba cek dulu lah ya? iya lah, pastinya cuman kan gue kadang kalo misalnya ada beberapa yang mobilnya yang mobil-mobil aneh gitu ya gue bilang kalo mau dateng silahkan tapi gue gak berani janji permasalahan mobil lu tuh selesai gitu, gue ya yang namanya orang dateng maksudnya mau gue suruh pulang kan gak mungkin dong iya, gue cek dulu gue telah ah dulu kira-kira gue mampu gak nih gue bisa gak nih paling kalo paling minimnya gue ngediagnosa aja gitu, kalo gue gak berani ngebongkarnya, paling gue ngediagnosa gitu jadi kalo mobil-mobil tertentu kayak contohnya ini via ya dalam penjelasan ini juga lu gak berani ngejelasin ya karena lu jarang pegang ya Om ya oke, tapi kalo temen-temen penasaran lu pengen dateng kesini silahkan dateng kesini bakalan dicek dulu om-om Kamal nanti lebih lanjutnya gimana nanti Om Kamal setelah ngecek nanti akan disampaikan bisa apa enggaknya kayak gitu, jadi mobil lu gak akan disimpen disini dulu nanti 2-3 hari baru dikabarin gak karena kalo Om Kamal disini bakalan dicek kiranya nanti itu bisa atau enggaknya langsung disampaikan kalo buat temen-temen mungkin yang jaraknya gak jauh nih dari bongkur jabodetabrik, angrang, kayak gitu kan Sampai jumpa buah wa Terima kasih telah menonton